Kali ini kami berada di salah satu anak dari Gunung Penanggungan atau Gunung Pawitra yaitu Gunung Bekel Wilayah Gunung Bekel ini banyak terdapat situs jagar budaya banyak candi-candi bertebaran di mana-mana dan saat ini kami berada di Indonesia Terima kasih telah menonton Ya sepertinya kita sudah hampir sampai di salah satu base camp di mana di tempat ini ada candinya guys ada candinya kita coba lihat ya Assalamualaikum 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 Ini adalah candi putri kita juga bertemu dengan sedesra kita dan kita coba lihat saja tidak apa-apa sambil ngasih-ngasih dikit base camp candi putri jaga rawat lestarikan alam ini ya inilah candi putri kita coba lihat ya kenapa dinamakan candi putri karena sangat cantik sekali sehingga dinamakan candi putri dan kemungkinan di waktu itu dominan dipergunakan dimanfaatkan oleh para putri begitu ya tapi untuk referensi ataupun rekomendasi keterangan dari candi putri ini masih belum begitu memuaskan jadi kita coba review dari secara artefak ataupun maupun struktur saja ya ya seperti ini adalah bentuk dari candi putri ya yang berada di gunung bekal ini masih belum berada di puncaknya tapi masih di pertengahan dari gunung bekal ini untuk menuju ke candi putri ini kita disuguhkan dengan dua struktur yang lepas begitu dengan ukuran sekitar dua setengah meter di tata sedemikian rupa setelah itu baru kita bertemu dengan struktur yang struktur ini merupakan struktur awal ataupun struktur asli dari candi putri ini kenapa begitu karena kita lihat batuan batuan candi yang disini masih melekat rapi dan kokoh sampai saat ini dan kita ketahui bahwa seperti apa cara mereka menempelkan atau merekatkan batuan batuan ini dan sampai saat ini pun masih kokoh kuat begitu ini masih menjadi misteri sampai saat ini dan di pintu dari sebuah candi bekal ini kita mendapatkan sebuah pola ya relief dengan dan pembentukan seperti ini dan jenis seperti ini kalau tidak salah ini juga merupakan jenis atau macam dari sebuah makara dan untuk menuju ke puncak dari sebuah candi bekal kita mendapati beberapa anak tangga satu dua tiga empat terus ada beberapa tangga lagi untuk naik artinya memang kemungkinan candi ini memang candi berundak begitu ya kita coba lihat-lihat ke atas ya kita copot alas kaki dulu seperti ini saudara serbuk tanping candi putri untuk nama dari candi putri ini tidak ada keterkaitan dengan sejarah dengan sumber primer ya baik itu di prasasti maupun di negara karena nama candi putri ini eh dinamakan atau diberi oleh salah satu mahasiswa yang menemukan waktu menjelajah di gunung penanggungan nah disini tanpa beberapa eh bahan ritual seperti pembakaran dupa gentongan maupun beras yang dilakukan oleh para sepertual yang datang ke candi putri ini mungkin kemarin ya karena asapnya masih disitu masih menyala dan karena ini satu suro yang kemungkinan eh tadi malam banyak para sepertual yang datang ke candi putri ini eh batuan-batuan di candi putri ini atau material utamanya eh menggunakan batu andesit sampai saat ini kami masih belum mendapati eh batam merah ya semuanya dari batu andesit untuk relief reliefnya atau polanya eh masih sama dengan candi bayi ataupun candi-candi di bawah sana ada pola-pola pelipik seperti ini dan belum kami dapatkan eh relif dengan ukiran atau pahatan-pahatan eh tanaman atau daunan atau eh tumbuhannya jadi candi putri ini sekilas yang saya lihat saat ini memang hanya eh sebuah batu batam sebuah batu andesit dengan pola-pola pelipik begitu nah belum kami dapati relief bukiran eh suluran ataupun eh daunan dan tubuh-tumbuhan begitu ukuran dari candi putri ini perkiraan saya ya berukur sekitar eh berapa ya 1234 ya sekitar tujuh meter begitu tujuh meter dengan ketinggian sekitar enam meter kurang lebih seperti itu ya kita coba lihat di sebelah kiri ya sayangnya sudah banyak yang lepas sudah sobatan pering jadi yang di sebelah sini sudah ada yang lepas sudah tidak melekat lagi dan di sisi kiri tampak seperti pembentukan pilar yang dibentuk dari batu andesit yang dipahat begitu sama di sebelah kanan juga ada pembentukan pilar ya nah seperti ini dan khas eh seperti cantik-cantik yang lain pintunya menggunakan jenis pembentukan makarah sayangnya banyak yang lepas ini ini adalah batu-batu candi yang lepas ini juga lepas jadi candi putri ini tepat berada di sebelah kiri jalur menuju ke puncak gunung ke atau puncak gunung penanggungan yang nantinya kita akan menentukan melanjutkan perjalanan kita menuju ke puncak gunung Bekel dan pastinya diatas sana akan ada lagi candi-canti yang lebih megah dari candi putri ini ini ada teman-teman dari Surabaya ya rencananya ke mana ini Bekel ya ini sempen tadi ngomongnya apa bawa apa bawa gajah bawa gajah bawa gajah siapa gajahnya ini gajahnya lagi duduk seperti� ini asli-asli Medoro ini asli-asli Medoro ma ini masih media�� mereka atger beres or at, belok Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton